Pada waktu itu Yesus meninggalkan daerah Tirus dan lewat Sidon pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis Di situ orang membawa kepadanya seorang tuli dan gagap dan memohon supaya Yesus meletakkan tangannya atas orang itu Maka Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian Kemudian ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu lalu meludah dan meraba lidah orang itu Kemudian sambil menengadah ke langit Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya Evata artinya terbukalah Maka terbukalah telinga orang itu Dan seketika itu terlepas pulalah pengikat lidahnya Lalu ia berkata-kata dengan baik Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ Supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga Tetapi makin dilarangnya mereka Makin luas mereka memberitakannya Mereka takjub dan tercengang dan berkata Ia menjadikan segala galanya baik Yang tuli dijadikannya mendengar Yang bisu dijadikannya berbicara Demikianlah Injil Tuhan Terbukalah Kristus Ia menjadikan segala galanya baik Itulah yang dilakukan Yesus Membuat orang tuli mendengar Orang bisu berbicara Orang buta melihat Dan membuat orang lalu memuji Memuliakan Tuhan Bersyukur Penuh sukacita Saudara itulah Orang yang memang lalu percaya Dan mengikuti Tuhan Yesus Buah dari iman Dan sikap Tindakan perilaku pikiran perkataan Yang mengikuti Tuhan Yesus Adalah Dame Sukacita Dan senantiasa Memuji Memuliakan Tuhan Itulah buah-buah roh Seperti disampaikan Rasul Paulus Dalam Galatia 5 Dan sungguh berbeda Seperti dalam bacaan pertama Kita mendengar Bagaimana manusia Jatuh Kedalam Dosa Karena Bukan mengikuti Allah Tetapi mengikuti Setan Iming-imingnya Sama Bagusnya Nanti kalau kamu makan buah itu Kamu akan seperti Allah Kamu akan bisa melihat Dan memang Dikatakan dalam bacaan pertama Ketika mereka memakan buah terlarang itu Terbukalah mata mereka Terbuka Tapi terbuka untuk lalu Menyesali Bukan untuk memuji Tuhan Berbeda dengan Orang yang disutuli Yang Yesus juga Terbukalah Lalu terbukalah telinga Mulut mereka Mulut mereka Tapi untuk Memuji Tuhan Bersyukur Sementara Adam dan Hawa Terbuka Lalu melihat diri mereka Lalu mereka Sembunyi dari Allah Menyesal Kita mau pilih yang mana Pilih kita Lalu mendapatkan Sesuatu yang luar biasa Penuh kuasa Terbuka hidup kita Lalu memuji Tuhan Atau Seperti Adam dan Hawa Lalu menyesal Kita selalu diiming-imingi Untuk mendapat sesuatu yang Luar biasa Yang di luar kemampuan Manusiawi kita Diming-imingi untuk Kamu berhasil dalam hidupmu Naik jabatan Sukses Studi Dapat jodoh Tapi mau pilih lewat jalan mana Jalan setan atau jalan Tuhan Yang kita tahu Yang Yesus wartakan Kalau kita mengikuti jalan Allah Buahnya adalah Dame Suka cita Dan selalu Memuliakan Tuhan Mari kita Mohon rahmat Tuhan Melalui Ekaristi ini Melalui doa-doa kita Dan sungguh pengharapan yang teguh Supaya kita Jalan kita diluruskan Untuk selalu setia Mengikuti Tuhan Yesus Mengikuti kehendaknya Dan memohon Segala berkat yang kita perlukan itu Kepada Tuhan Yesus Bukan kepada Yang lain Dan supaya Lalu Sepenuh hidup kita Kita selalu Bersyukur Memuji Memuliakan Tuhan Terima kasih Tuhan Aku sudah Lulus Aku sudah Naik jabatan Aku mendapat Rezeki yang cukup Dan bahkan banyak Terima kasih Tuhan Supaya Supaya lalu kita Betul-betul adalah Anak-anak Allah Yang penuh Sukacita Rahmat Tuhan Menyertai kita Amin Terima kasih Tuhan Terima kasih.